Yang Apple Green Pea Boang nantri, boang nantri Cinca enak Jadi Soganya gitu guys, jadi Sogah! Sago Mantap jiwa! Hai gengs Welcome back to Rombes Channel Hari ini kita mau nge-review menu baru yang ada di Chat Time! Untuk menu baru Chat Time yang akan kita coba itu ada 2 Apple Series Google Chacha Oke, buat kalian yang belum nyobain Minuman baru ini Dan kalian pengen tau gimana sih rasanya Yuk nonton video kita ya Wajib ditonton ya video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di Rombes Channel Yang baru aja join ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan lain loncengnya ya Oke guys, jangan lama-lama Langsung aja kita review Chat Time! Jadi kita udah beli 4 gelas Buku Chacha Buku Chacha dan Apple Series Kami beli minuman Chat Time itu langsung di storenya Karena untuk yang 2 Apple Series itu Nggak bisa kita beli secara Grab atau Go Food Jadi kita langsung ke storenya Topiknya apa? Ada apa Kak? Ada semua Pake topiknya ya Masuk kan? Ya Yang putih ya Yang putih Atau nasi Topik ya Kak Di mana Jangan month Atau nasi Dengok Dengok Ir Wave Ini dia siapannya Jadi kita siap untuk nge-review dan ngerasain bagaimana rasa terbaru dari chat time yang terbalik ini Jadi di station Oke, ini dia menu baru dari chat time Jadi langsung aja kita review bagaimana rasa terbaru dari chat time ya guys Oke guys, jadi yang pertama itu kita bakal nge-review 2 Apple Series dari chat time ini Cuma ada di kota Palembang, jadi khusus banget untuk kota Palembang Dan ini guys, murah banget sih Ini cuma Rp23.000 belum termasuk topping Jadi ini ada yang Apple dan juga yang satunya itu ada yang Apple Milk Tea Jadi, dan ini juga harus beli dua Iya, jadi ini langsung kayak satu paket gitu sesuai dengan namanya kan 2 Apple Series Jadi satu paket dapet dua Jadi buat yang mau beli nyobain Apple 2 Series ini untuk khusus yang berada di kota Palembang Dan juga kalian harus beli langsung dua cup kayak gini guys Dan ini murah banget sih guys untuk toppingnya itu kalian harus tambah lagi Iya, jadi toppingnya kita bisa pilih sesuai yang kita suka Rainbow Jelly, Coconut, Apple, dan lain-lain Dan ini kita untuk yang Apple-nya kita pakai topping yang Coconut Jelly Dan yang Coconut Milk Tea itu kita pakai yang Rainbow Rainbow Jelly Pokoknya dia setiap kota itu berbeda series Meski jadi COVID Series atau Coco-Caries itu tergantung Dari kotanya masing-masing Terus, kita juga beli ini Ini itu yang Gugu Maca Momo Caca Nah ini yang rasanya pakai brown sugar Dan ini juga tersedia dari dua varian Yang ini yang Momo Caca Dan yang itu Gugu Caca Ini varian yang dari Pandan Jadi ini juga keluarannya itu satu Seris juga Pasti bakalan ada banding-banding yang nanya Untuk yang varian terbaru ini Itu toppingnya itu Kita boleh nambah nggak sih? Atau udah dapet topping khusus untuk menu ini sendiri gitu? Bisa banget Kak Jadi kalau untuk di chat time Kita itu bisa milih Mau topping yang kayak gimana Atau mau double topping itu bebas Less sugar atau less ice Itu semuanya bisa Jadi untuk Gugu Caca Momo Caca itu bisa milih topping sendiri Untuk yang minumannya sendiri Yang original Dia itu udah dikasih kayak Sago gitu namanya di dalam sini Dikasih saus brown sugar Sedangkan itu kayak dikasih saus panda Sesuai dengan namanya guys ya Jadi kalau ini Gugu Caca itu warna hijau Ini Momo Caca Jadi kita kayak penasaran gitu loh rasanya kayak gimana Dan katanya ini enak Jadi kami excited banget sama menu khusus terbaru ini Jadi makanya kami mau coba dan review untuk kalian Ya kalau untuk Momo Caca Dia itu rasanya manis gula dari Melaka Oh ya ini katanya kayak dari asal Malaysia gitu ya Iya Dengan rasa manis pandan dan Sago Nah iya yang beli-beli ini tuh Sago Dengan harga yang ini harganya Rp25.000 Dan ini Rp25.000 juga Tidak termasuk topping ya Jadi nambah biaya lagi Ya seperti yang kalian tau Kalau mau beli minuman di Chatami itu Kalau mau pakai topping itu kan harus nambah biaya lagi guys Ya jadi terserah kalian sih sebenernya Lupa berbacot-bacot lagi Mari kita coba Langsung aja kita coba Bagaimana sih rasa dari menu terbaru dari Chattime Akankah seenak seperti iklannya Ya iya yang menggel.. apa Apakah bad sellernya dengan hazelnut dan milky Oh iya itu aku suka banget sih Aku suka banget sih Oke guys jadi aku Karena mereka udah pilih Momo Caca dan Gugu Caca Dan aku mau cobain Dari 2 Apple Series yang dijual Khusus di Valenbang Jadi aku mau coba yang Apple Apple Green Tea gitu Ini Apple Green Tea ya guys Kalau milky kan udah terlalu biasa banget Jadi aku mau cobain yang Apple Green Tea Seperti biasa Kalau aku yang Momo Caca Ini gua cocah Ini kayaknya banyak banget brown sugar dikasih di bawahnya Pokoknya ini tanpa kalian tanpa topping aja Ini udah banyak banget sih Jadi ini full Sudah full banget Kalian tau kan Chattime itu gimana Sumpah jadi ini Kayak bukan pandan ya Ini kayak green tea Ini digoda banget ya Tapi ternyata pandan Kita gosor dulu Oke Kita Kan bareng Aduh 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 Kami berdua siap-iap bareng bareng Satu ini kok ini pas aku pertama kali nyobain kok kayak agak rasa cincau daun gitu ya tapi nanti coba deh kalian coba deh ini enak banget ya rasa pandan tapi enggak pandannya enak banget jadi ini enak banget sumpah ini enak banget tapi coba ya sekarang dan karena diaduk jadi dia enggak terlalu manis lagi kayak biasa aja gitu masih mana untuk yang Apple series khususnya Apple ginti ini rasanya itu kayak kalian tahu enggak minuman fruity yang rasa gua apa tapi ketika udah kalian seruput terus pas mau untuk rasa di terakhir itu kayak ada pahit rasa ginti gitu guys jadi yang bikin manisnya yaitu topping coconut jelly nya ketika mau minum itu enak terasa manis cuman setelah hampir kayak apa sih bilang gitu gak setelah minum tuh ada rasa pahitnya gitu aftertaste nya itu ada rasa pahit green tea nya gitu tapi ini ya lumayan worth it lah dengan harga Rp23.000 ya dengan harga Rp23.000 itu benar-benar worth it lah bagi aku ya apalagi mungkin ini cocok banget untuk yang penyuka green tea karena ini ada rasa grinti-grinti pahitnya gitu kalau untuk yang momo caca ini semuanya ini lebih kayak es cendol kalau di versi lokalnya guys cuman kalau untuk sagonya ini dia lembut jadi kalau untuk gigit-gigitnya itu kayak enggak terlalu keras yang kayak hampir kayak bubble pearl nya itu kan agak lebih keras tapi ini agak versi lebih lembut dan lebih kecil-kecil tapi kalau buat rasanya ini kayaknya biasa aja deh gak terlalu gimana-gimana ya terlalu wow banget deh ya pokoknya versi lokalnya cendol guys untuk yang si gogo caca ini dari tampil aja udah menarik banget dan segar di mata dan ini emang bagus banget sih kayak di packagingnya karena rasanya tuh enak dan beda nih jadi ini kayak rasa terbaru dari minuman yang pernah ada dan ini enggak bikin enak dan rasa panennya tuh enak banget kalian wajib coba ini karena menurut aku ini enak banget tapi nggak tahu yang menurut mereka nantinya enak atau enggak review untuk masing-masing rasa sesuai sama diri kita masing-masing guys jadi mungkin nanti di akhir video kita bakalan kasih bintangnya seberapa suka seberapa enggak suka sama minuman ini jadi aku kan suka banget sama Green Tea sama Echa jadi aku akan mereview minuman Apple 2 series yang varian Apple Green di sini ya enak apa mbak aku kurang pukainnya nih ya Hai cek bala dengan menurut aku mau caca ini itu rasanya milting atau kayak sama aja kayak miltingnya cek time terus bedanya itu cuman Sago 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 nya Sago Sago nya itu kayak sampai Pearl cuman lebih lembut dari Pearl dan lebih kecil ukurannya kayak Paul di koin lah ini lumayan sih menurut aku ini ya lumayan lah suka milting gitu kalian lagi banget coba yang mau cacau sugar kalau menurut aku ini be ajar kayak cuman ini segar tapi emang kalau mau di deskripsi kan lagi versi lokalnya ini pas per tahun itu kayak aneh itu rasa apa tapi lama-lama jadi enak dan kalau mau di deskripsi kan lagi versi lokalnya ini pas per tahun itu kayak aneh itu rasa bisa apa tapi lama-lama jadi enak dan kalau mau di deskripsi kan lagi versi lokalnya ini kayak yang es daud yang hijau itu loh kan cincang yang hitam yang daud yang hijau tapi masih enakan ini tapi di versi itu di makanya gitu ya dan enak kayak baru pernah coba karena jendol yang hijau itu ya ini dan manisnya itu pas udah nggak kemanisan padernya enggak enggak jadi oke kita change lagi ya minumannya Hai ini kan yang apple selaris ini kan campuran apple dan green tea jadi pas diminum pertama itu yang ngerasa itu lebih ke apelnya kayak sari apel terus untuk yang after taste nya itu kan memang agak baik karena dari macar mungkin kayak gitu sih yang saya minum ini cuman kalau dari indinya kayak encer aja gitu kayak campuran apel, rinti, sama gula kayak campuran sirup aja gitu menurut aku ini kurang manis atau gulanya kurang banyak terus ini kayak minum genet cendrol biasa dan kayak minum agar jadi ini biasa aja gitu, gak apa-apa biasa tapi not bad untuk yang gue cacar menurut aku ya ini bener banget kayak cendrol as dawat terus yang menurut aku sih yang uniknya itu dari solganya gitu guys jadi solga hello sagu in china jadi tinggal sisa sagu yang belum kita cobain ini yang varian 2 apple series yang apple milk tea jadi ini yang apple 2 series milk tea apple ini pake topi rainbow jelly aku rasa sih rasanya kayak hal dengan gelty yang becela di cetain bau ngantre bau ngantre eneng banget kayak rasanya itu pas dan cocok banget jadi gak aneh kayak siap yang lepon di cetain kalau siap atau yang lain kalau aku suka kalau aku suka kita kan seleranya beda-beda ya geng gak bisa disatuin menurut aku guys itu kayak te basi itu basi ting itu enak iya enak iya enak ini enak banget kalau kita bilangnya apa yummy marimi iya kakak dia ngatain kayak te basi padahal rasanya enak banget asap tuh kayak ada yoghurtnya ya iya seger kayak kita makan yoghurt kayak kita makan yoghurt terus ini kan kalian tau sendiri kan enak nyambil dicatain itu gimana dan ini perpaduan yang sangat pas dan ini kayak rasanya pokoknya seger dan enak banget ini gak bisa diungkapin karena kata jadi kalian yang penasaran silahkan di order tapi ordernya harus jual rekomendid dia emang selera kamsungan kali ya enggak mantap jiwa mantap jiwa ini terbaik pokoknya ini ini kayak rasa suger banget ini kayak gini ada yoghurt ada apple musuh apple bercampur ternyata enak enak banget ini kayak gini emang bener bener recommended buat kalian yang bisa menilai ya kalian silahkan beli di store yang ada untuk khusus kota palembang ya guys orang palembang harus cobain wakito cobainnya 15 ribu dapet ini segede ini kayaknya gak rugi dan denger rasa yang enak enak tergantung hashtag selera oke oke guys jadi kita udah cobain seluruh menu terbaru dari chattime dan juga kita sudah cobain 2 apple series yang ada di kota palembang hanya di kota palembang jadi aku bakal ranya sama mereka berdua varian terfavorit dari 2 series ini ya jadi yang pertama untuk sama mereka berdua dari 4 varian ini mana yang paling favorit tapi tunggu dulu untuk varian dari momo caca sama gogo caca 3 momo caca gogo caca dulu baru gue udah pokoknya ini pokoknya ini the best the best the best pak okey kan jadi yami kamu yummy marimi okey jadi untuk varian apple series mereka lebih suka sama yang apple milk tea untuk yang momo caca desi suka yang gogo caca kan dan dan ini yang Ada kurang aja loh Kalau aku untuk varian dari Moe Caca dan Gogo Caca menu terbaru dari C-Time Aku lebih rekomen untuk beli yang Gogo Caca Tapi kalau yang Apple Series ini Aku lebih masih suka sama Apple Green Tea dibanding Apple Milk Tea Karena tiap orang itu beda-beda ya guys Jadi gak bisa disamain Tuh, masalah Jadi kita sehati geng Pokoknya dari segi apapun kita lupa sih Mereka selalu berdua Aku yang tersingkirkan guys Kasih bingsan kayaknya ya dari 4 miliment ini Dari yang pertama untuk Moe Caca Berapa kasih nilainya? 1-10 3,5,6 Untuk yang Milti 1-10 nilainya? 1,2,3 Aku,2 Oke, mereka suka banget sama yang Apple Milk Tea ini guys Pokoknya pengganti hal zona coklat milk tea Oke, untuk yang Apple Green Tea nilainya berapa? Aku tujuh Oke guys Mereka sama nilainya Dan yang terakhir itu untuk Gogo Caca Nilainya 1,2,3 10 Jadi kalau boleh pilih diantara 2 ini mana yang paling favorit? Momo Caca, Gogo Caca atau Apple Milk Tea? Pokoknya kita milik Oke guys Gak bisa milik Baik, baik, baik Mereka tergila-gila banget sama menu terbaru dari Chattime Berhasil menu terbaru Chattime ini Berhasil Menggunggang lidah kita Untuk yang suka banget sama minuman Chattime Jangan lupa di order menu terbaru dari Chattime ya Gogo Caca dan Helo Caca Dan kalian jangan lupa komen di kolom deskripsi dari Romy Channel Varian mana yang paling kalian suka? Dari Chattime Kalau aku sih sejauh ini masih seneng banget sama Hazelna Oh iya iya, itu termasuk dengan varian lamanya Tapi ini tidak bisa jadi pengganti Dan asal kalian tau, geng ini pribadi Pure kita hans review untuk kalian Tanpa di-enter sama sekali sama siapapun Jadi kita khusus bikin video ini untuk yang Buat pengen beli Bener-bener terbaru dari Chattime Pokoknya yang penasaran banget Tapi kalian masih ragu apakah itu enak atau enggak Jadi kalian rujuk banget kalau video Review Chattime ini ya Karena kita bener-bener review lengkap, jujur Dan dari selera kita kan beda-beda Jadi kalian bisa sih lihat gimana sih rasanya Pokoknya yang penasaran silahkan coba dan adek Betul banget Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe Promoise Channel Ternal notifikasi untuk tau apa tertentu video video kita Jangan lupa kepoin seluruh video yang ada Dan yang kita upload di rapi channel Saya Cindy Saya Anya Saya Kiki See you on next video Bye-bye Selamat datang sendiri ya gengs Terima kasih Jadi kalau kalian suka kita nge-review makan lagi Comment komen Comment komen Jangan lupa untuk di-share Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih